Halo sobatmaners, jumpa lagi sama gue, crispycrypto disini di mana-mana gue harapkan dalam kondisi baik-baik aja dan saya selalu. Oke, sebelum kita lebih jauh, gue cuma mau bilang selamat natal, merry christmas buat sobat-sobatmaners yang merayakan. Oke, sebelum memasuki video hari ini, ada bagusnya kita denger dulu sponsor dari crispycrypto. Ya, ini dia salah satu sponsor kita yaitu Bybit. Bybit sedang 4 tahun anniversary, ya jadi pakai Bybit, ya disini banyak banget produk yang bisa di kalian pakai, mulai dari NFT, Bybit, Airspot, dengan Zerofish, dan juga bisa beli kripto yang paling penting bisa beli kripto disini. Kalian bisa beli trading dan investasi disini, salah satu tools yang paling gue suka disini adalah kita bisa melakukan trading bot, tapi bukan tradingnya yang gue incer disini yaitu kita bisa melakukan DCA bot. Jadi kalau misalnya udah melakukan DCA bot, ya kita nggak usah takut lagi mau lupa invest secara bulanan. Oke, jadi disini ada juga kode daftar dan juga ada link daftarnya di kolom deskripsi. Jadi langsung aja kalian daftar disitu dan kita pakai Bybit. Jangan lupa juga Bybit yang menuju 4 tahun ini juga memiliki banyak hadiah. Jadi buruan daftar. Ya, ini jadi pada video kali ini ya, gue mau kayak semacam mengutarakan ya. Mengutarakan tuh apa sih harapan gue sebagai kripto miners memasuki tahun 2023. Ya nggak sih? Ini kan udah tanggal 26, ya udah 26 Desember. Yang mana tinggal beberapa hari lagi, tinggal hari sampai hari Minggu ini, kita udah ganti tahun ke 2023. Nah harapan kripto miners tuh apa sih? Kayak gue nih, kripto miners kecil gitu loh. Apa sih harapannya? Oke, jadi disini mungkin gue cuma mau, gue ngobrol-ngobrol lah ya ke kalian ya, sobat-sobat miners. Apa harapan gue sebagai kripto miners dimasuki 2023. Dan, terang aja disini udah gue tulis beberapa harapan gue. Jadi, semoga ini mewakili ya, semoga ini mewakili sobat-sobat miners ya, sepenuh-penuh yang kripto ya, yang udah ngikutin channel ini kayak apa juga gitu harapannya. Oke, yang pertama, yang pertama dan kita nggak usah bohong lagi lah. Yang pertama adalah mengharapkan profit itu naik. Ya nggak sih? Maksudnya profit naik itu apa? Ya karena kalau misalnya profitnya, dimana profitnya naik, profitnya belum naik, ya kita kan nggak bakal mulai main nih. Jadi, kita mengharapkan profitnya naik. Gimana caranya supaya profitnya naik ya? Kita mengharapkan bahwa coin-coin itu akan naik. Dan disini maksud gue itu adalah seperti bitcoin. Ya bitcoin atau BTC itu semoga dia naik, ya nggak sih tahun depan. Kalaupun dia nggak naik ya, gue harap dalam kondisi yang dia nggak, dalam kondisi yang sideways lah ya. Biarin aja dia sideways dulu selama satu tahun, sehingga nggak merusak harga-harga coin yang memang bisa di mining. Karena memang kalau misalnya kita pikir lagi kayak misalnya lu mau mining bitcoin, ya itu kan bakal keluar dana lagi. Ya kan? Keluar dana lagi, beli end miner lah, atau beli yang S19, segala macem. Itu kan yang kayak esik lah ya, esik khusus buat mining bitcoin. Dan itu pun bakal lebih mahal lagi. Jadi ya, dengan alat yang udah ada, dengan miners yang masih ada, yang lagi di istirahatnya sekarang. Gue harap semoga si bitcoinnya naik, ya jadi otomatis profit coin yang lain juga naik. Nah, terus nomor dua. Security alias keamanan daripada cryptocurrency itu semoga bisa lebih baik lagi. Ya kan? Mengingat tahun ini tuh, menurut gue tahun ini itu sebenernya bisa dibilang bear-nya itu gara-gara, bear marketnya ya, bearishnya itu bukan karena keanjlokannya itu gara-gara bitcoin atau apa, itu sebenernya lebih karena keserakahan kita ya, para manusia nih, yang kayaknya bisa melakukan leverage terhadap cryptocurrency, sehingga malah domino effect, malah jatuh satu persatu. Dimulai dari open-sea-nya kena hack, lalu dari abis itu 3AC, lalu Luna, lalu baru-baru yang kemarin FTX, itu kan menandakan bahwa keamanan di dunia crypto itu kan sebenernya masih sangat rentan ya. Dan sebenernya keamanan itu rentan itu ya karena, balik lagi ya itu karena memang keserakahan manusia, jadi mereka merasa bisa melipat-gandakan crypto yang mereka punya dengan menggunakan dana orang lain. Memang sekali lagi di sini dimanapun video-video gue yang lain, gue udah sering banget ngomong bahwa ketika market itu lagi pada bull, lagi pada naik, lagi pada ijo, lagi pada optimis, itu semuanya tuh jenius ya kan? Mereka bilang mereka bisa gandain uang lah, inilah, itulah. Tetapi ketika kenyataannya cryptonya itu lagi bear alias turun, nah itulah di situ masalahnya ya, di situ masalahnya dan itulah yang terjadi sama kejatuhan-kejatuhan seperti FTX si market maker ini gitu, Alameda Research, atau mungkin seperti Luna yang menjanjikan deposito dengan return yang luar biasa, atau mungkin dengan 3AC juga returnnya luar biasa. Nah di situlah hal-hal seperti ini. Nah terus apa lagi harapan gue? Harapan gue yang lainnya untuk crypto miners dan juga untuk crypto dan untuk bitcoin di tahun 2023 adalah adopsinya lebih luas. Adopsinya lebih luas apa maksudnya nih? Dengan kata lain, crypto itu nggak cuma jadi sebuah alat trading. Ya nggak sih? Nggak menjadi sebuah alat yang kayaknya cuma dipakai untuk trading, dipakai untuk market maker seperti Alameda, bisa dipermainkan. Ya memang sebenarnya semua aset yang memiliki chart ya, yang seperti di pasar modal, apapun itu selalu ada yang namanya market maker-nya. Tapi setidaknya gue berharapkan si crypto ini tuh bisa lebih jauh daripada sekedar untuk alat di trading gitu. Jadi ada real case-nya, ada real use-nya, dan nggak cuma sekedar seperti NFT doang gitu, yang kayaknya cuma lukisan doang, atau cuma gambar, cuma JPEG doang, atau mungkin cuma PNG doang gitu, yang dijual di market NFT ya kan. Jadi kayak lebih dari itulah. Karena kalau misalnya memang crypto itu belum lebih dari yang sekarang ya, itu mungkin sampai beberapa tahun ke depan, kita tuh bakal nge-stuck aja gitu. Kita bakal mampet aja gitu di sini gitu, dan kita nggak bakal maju. Dan gue harap ini akan adanya kemajuan dari situ gitu loh. Nah lalu yang terakhir apa? Yang terakhir adalah efisiensi daripada coin-coin yang bisa dimainin. Kenapa gue mengharapkan efisiensi daripada coin-coin yang bisa dimainin? Karena gini, gampang ya ya, gampangnya gini. Sekarang kita itu nggak bisa mining apapun. Maksudnya nggak profit sama sekali gitu ya. Lo mau mining apa juga nggak profit ya. Kecuali mungkin lo pake alat semacam ASIC Mining ya. ASIC Mining selain Bitcoin gitu. Misalnya lo mau ASIC Mining Ethereum Classic. Misalnya lo mau ASIC Mining Dogecoin atau 2G Coin. Itu bisa. Siba, bisa itu pake ASIC. Tetapi balik lagi, itu tingkat keuntungannya aja masih cuma 1 dolar, 15 ribu gitu loh. Dan itu kayaknya kan nggak worth it ya, nggak sepadan gitu loh. Nah, di sini gue mengharapkan adalah miners-miners-miners coin-coin yang dimainin itu efisien. Dalam artian, ketika si developer ini ya, dibalik orang-orang, dibalik coin yang bisa dimainin ini itu melakukan efisiensi terhadap block time, terhadap coin crypto yang akan diproduksi, itu semua efisien dari sisi listriknya. Jadi, kalau misalnya itu efisien, nggak mesti harga coin-nya itu setinggi-tinggi langit. Nggak mesti harga coin-nya itu setinggi Ethereum. Tetapi, tetap orang tetap bisa profit karena si siapa si coin-nya ini efisien terhadap tenaga. Jadi, pemakaian listrik di VGA-nya, pemakaian listrik di motherboard-nya gitu segala macam itu efisien. Nah, mungkin untuk pernyataan gue yang ini, itu nggak berpengaruh sama orang yang listriknya itu di bawah 1.400 atau di bawah 1.500 KWH ya. Atau mungkin di dolarin di bawah 0,1. Ya, mungkin itu nggak ngaruh. Tetapi, kebanyakan mayoritasnya kan orang-orang itu mungkin listriknya itu sama kayak gue nih, atau mungkin bahkan lebih mahal. Yang tergantung kondisi level rumah tangganya. Jadi, ya pasti mengharapkan efisiensi daripada si coin-nya. Nah, paling segitu aja ya. Jadi, untuk meringkas semuanya. Jadi, nomor 1 mengharapkan profit yang tinggi. Jadi, ya otomatis pasti kalau misalnya kita mau mining. Lanjut lagi adalah untuk profit-nya supaya balik lagi. Yaitu tinggi lagi. Berarti itu kita mengharapkan Bitcoin atau mungkin ada event-event besar. Kedepannya tapi event besar yang positif. Jangan event besar yang negatif ya kayak tahun ini. Lalu yang kedua adalah, keamanan ya. Keamanan daripada nasabahnya. Keamanan daripada coin-coin-nya yang akan di mining. Lalu keamanan terhadap crypto itu lebih baik lagi. Lalu adopsinya juga. Lalu yang ketiga adalah adopsi yang lebih luas. Jadi, crypto itu jangan sampai jadi cuma alat trader atau alat sekedar jual NFT. Tetapi, lebih dari itu lagi. Seperti dipakai di transaksi real life ya. Kehidupan nyata itu. Seperti di El Salvador itu kan udah lumayan ya. Biar pengen El Salvador negara kecil. Tetapi kan kita banyak ngeliat perkembangan Bitcoin dipakai di negara itu gitu loh. Lalu yang terakhir adalah efisiensi. Ya, efisiensi terhadap coin yang akan di mining. Ya, paling sih gitu aja. Ya, Sobat Miners. Jadi, menjelang akhir tahun kita mulai banyak-banyak flashback. Ya, kayak atau apa aja yang udah terjadi tahun ini. Supaya kita bisa lebih baik lagi di 2023 nanti. Oke, pada video kali ini gitu aja. Biar Sobat Miners udah nonton. Kalau misalnya kalian suka sama video ini boleh di-like. Jangan lupa komen di bawah apa nih harapan kripto miners terhadap kripto-kripto di tahun 2023. Oke. Dan jangan lupa subscribe channel gue kalau misalnya kalian suka sama cara gue. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye Miners.